Halo semuanya, nah kembali lagi ya di sahabatnya Kang Aja Nah kali ini saya mau nge-review salah satu tempat ini adalah tanah kelahiran saya ini dan termasuk sekolah juga saya disini yaitu di MI Telaga Hurang dan juga MTS gitu ya Nah jadi disini tuh ada acara kenaikan kelas ataupun perpisahan antara MTS dan MI Telaga Hurang Jadi setiap tahunnya terus dirayakan gitu ya dan seperti disini Nah jadi seperti hanya disini tuh para pedagang tuh ampe rame banget gitu ya dan pada menuju banget dan disini juga para orang tua tuh pada jajan semua Jadi disini tuh kalau misalkan ada kenaikan kelas di perkampungan seperti hanya disini gitu ya Pokoknya pedagang sama pembeli tuh rame banget gitu ya Jadi biar kalian gak penasaran yuk ikutin terus aja di channel ini oke Jangan lupa like dan subscribe-nya Saya harapkan kami dari kementerian agama supaya kita murah kalu sadaian sama bapak-ibu sadayana wajar tidak program pengupama rentah ayana yang kita menyebut program wajar digdas 12 tahun 36 tahun di madrasah tidak ya tiga tahun di madrasah sanawiyah dan tiga tahun di madrasah aliyah jadi 12 tahun awajiban anak-anak orang punya laku orang yang menyelesaikan hati bahwa sakolah dasar pertama dua anak-anak orang kamu naon eteteba kwa ibu sadayana ibu sadayana kamu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nomor 20 tahun 2003 pertama mencerdaskan kehidupan bangsa yang keduanya mencetak manusia yang beriman dan bertakwa pada ajal subhanahu wa ta'ala mencerdaskan silahkan bapak umur ilmu sampai ke madrasah aliyah sampai ke SM ini dicerdaskan dalam sekolah dan untuk menjadikan iman dan takwa disini pak tempatnya di madrasah ikhidariah di titik berumah pembiasa-pembiasa akhlak mulia disuai ibu bapak sadayana iya madrasah teh setiap hari sebelum pembelajaran dimulai membiasakan anak pak guru suka di tiwarang mawos kur'an surat pendek pendek setelah itu di tiwarang sholat bukhak berjamaah dimusholat di kelas tetap pembiasaan keringat bentuk manusia supaya manusia menjadi bertiman dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala teras dipasangkan pembelajaran agama lima pembelajaran bidang agama akhlak al-qur'an sejarah bahasa aram dan pikih insya'at opak dari madrasah ikhidariah ini akan terlahir anak-anak yang bisa berbagi pada orang tua bisa ngelaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kakarekan lima mandal yang bisa lah TMI enggak mesti adarkan surat-surat pendek kakarek diadu hama apalin itu pun keunggulan madrasah ikhidariah itulah kebiasaan alam punya bisa telah dilaksanakan pengertian terhadap pendek agama juga diberikan melalui pelajaran yang kelima tersebut insya'at opak akan seimbang pengetahuan yang tak berat baik untuk mencerahkan kehidupan baksanya atau untuk beriman bertakwa pada subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan yang begini itu kebiasaan yang harus diselesaikan untuk itu kami sebagai pengawas dari kementerian agama kabupaten